Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anggita Rizka Uzani dari kelas 152 Ingin menjelaskan tentang kabinet Sukiman Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Partai Mas Yumi dan PNI Yang dipimpin oleh Sukiman Wirio Sanjoyo Serta walinya Suwirio Yang bertugas sejak 27 April 1951 sampai 3 April 1952 Program kerja yang dibuat dalam kabinet ini adalah Yang pertama keamanan Yaitu menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum Untuk menjamin keamanan dan ketentraman Yang kedua sosial ekonomi Yaitu mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya Dan memperbarui hukum agraria Agar sesuai dengan kepentingan petani Serta mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha Yang ketiga mempercepat pelaksanaan pemilu Dan terlaksananya otonomi daerah Yang keempat menyiapkan undang-undang tentang A. Pengakuan syarikat buruh B. Perjanjian kerjasama C. Penempatan upah minimum D. Penyelesaian pertikaian buruh Yang kelima Politik luar negeri Yaitu menjalankan secara bebas dan aktif Serta memasukkan irian barat Ke wilayah Republik Indonesia secepatnya Hasil kerja dari Kabinet Sukiman tidak terlalu berarti Hanya saja terjadi Perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya Seperti yang sebelumnya Menggiatkan keamanan dan ketertaman menjadi menjamin Setahun setelahnya Kabinet Sukiman mengalami kejatuhan Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman Yaitu karena ketidakstabilan Masalah-masalah seperti krisis moral Yang ditandai dengan munculnya korupsi Pada setiap lembaga pemerintah Dan kegemaran akan barang-barang mewah Kabinet Sukiman juga memiliki program Perebutan kembali irian barat Dari tangan Belanda Meskipun juga belum membawakan hasil Selain itu Hubungan kabinet Sukiman Dan militer tidak baik Yang terlihat kalau pemerintahan Menghadapi pemerontakan yang terjadi Di Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Sulawesi Selatan Yang kurang tegas Posisi Kabinet Sukiman Semakin di ujung tanduk Ketika terjadinya pertukaran nota Antara Menteri Luar Negeri Subarjo Dengan Duta Besar Amerika Serikat Marlech Cochran Mengenai bantuan ekonomi dan militer Berdasarkan Nikatan Mutual Security Act Atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan Kerjasama tersebut dinilai Sangat merugikan politik luar negeri Bebas aktif Yang dihanur di Indonesia Karena Indonesia harus Lebih memperhatikan Kepentingan Amerika Serikat Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!